Oke kembali kembali di B Channel, ini ada yang request juga nih, Honda Super Cup, ini memang motor retro ya, modelnya retro, kalau nggak mau dibilang jadul, sampai ini rem depannya dia masih tromol, velgnya masih jari-jari, di sini juga warna-warnanya kayak Honda jaman dulu ya, sini putih, dominan putih, warna bodinya sisi tengah, tapi yang modern dia headlampnya sudah kristal multi reflektor, saya ini juga bentuknya nih, membulat Honda Super Cup, ini ada 2 varian ya, yang ini yang 110 cc, harganya 275 ribu yen, tenaganya 5,9 PS, ini mesin 110 cc-nya, di sini dia ada hook, speedometernya masih analog ya odonya, sisi kiri ada saklar untuk lampu jauh, kelakson, desain, spionnya juga, model bulet, sisi kanan cuma ada elektrik starter aja, sama di sini ada rem depan, sisi ini rem belakang, joknya juga ini cuma untuk satu seater aja ya, karena dibelakangnya itu untuk bawa barang, ini juga era-era motor jadul nih, yang rantainya masih ditutupin cover, sebenarnya ini lebih safety sih ya dibanding motor sekarang yang rantainya terbuka, di sini juga ada penguncinya, untuk pegasnya juga dia model, nggak kelihatan pair-nya, stop lampnya nih, kenal pot juga, modelnya retro banget, yang panjang banget, nah ini, panjang dan cuma lurus aja desainnya, dia ada protektornya, chrome, masih ada elektrik kickstarter tentunya, kuncinya juga masih standar banget, belum ada shutter key-nya, nah berikutnya ada yang varian 50cc-nya, ini warna silver yang 50cc-nya, desainnya nggak beda jauh ya, cuma yang 50cc tentunya harga lebih murah, Rp. 232.000 ya, tenaganya tapi kecil juga nih, cuma 3,7 PS, sama, dia velg jari-jari depan belakang, rantai yang masih ditutup cover, ini standar 2 ya, di sini standar 2-nya, ini mesinnya, sekilasnya mirip untuk mesinnya, sama-sama single seater juga, dan juga dia di belakangnya buat bawa barang, sisi ini juga dia ada hook, speedometer juga layoutnya sama, ini juga sama, kiri untuk lampu jauh, klakson, sein, di kanan untuk elektrik starter, spion juga sama-sama model bullet, ini emblem super cup-nya, headlamp juga sudah crystal multi reflektor, mungkin motor-motor sesi kecil gini di Indonesia nggak laku ya, mungkin mikirnya orang under power pasti, ini juga rem depan, sama-sama masih tromol, untuk emblem yang di sini, nggak harus ini, super cup-nya merah tulisan ini, oke, sekian video saya mengenai Honda super cup, 50 cc, dan 110 cc, terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah menonton, sampaistop молодan, kita con on스, Terima kasih.